Halo selamat sore jumpa lagi dengan Bang Sol di Lumajang Oke saya akan mereview tentang ukurannya bending bending alat tekuk ukuran panjang tebalnya terus fungsinya simak ya kawan-kawan ya ini alat bantu ini dari di sini maka di sini ini pan lebarnya 8 cm ya 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 lebarnya anuti tebalnya 11 cm berarti 10 mili 10 dan ini lebarnya 13 cm terus tebalnya 9 mili terus panjangnya panjangnya keseluruhan ini 129 fungsinya fungsinya ini fungsinya untuk daya-daya maksimal yang bisa ditekuk ini ini 107 jadi saya memang untuk jadi maksimal untuk pintu misalnya untuk nekuk pintu misalnya ini maksimal 107 Oke ya saya Anda simak ya ini ini seperti ini masih mesinnya anu apa tuh mesinnya Nah itu maksudnya ini yang yang kedalami besi UNP yang dalam coba bukan besi UNP ini ini kurang berapa deh coba deh yang berapa UNP nya tuh berapa setengah tujuh setengah ya lapan lah terus tingginya tingginya ini tinggi UNP nya berapa tuh 16-16 senti ini si UNP ini mas saya buka ya ini masih UNP Mas nah itu Mas si UNP itu Mas ya yang tebal mas kalau udah tebal dan ini udah ada apa tuh udah kuat Mas bikin sendiri ini bikinan sendiri nih Mas Oke jangan simak ya ini fungsinya ini fungsinya ini alat bantu yang sangat membantu dalam pergengkelan hai 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 ayo coba kali ini kita akan membuat melakukan lantai bak lantai bak bagian belakang berapa ukurannya yang dibutuhkan jangan sampai melancang deh ya ini ukurannya tuh itu tadi mana udah habis ukurannya tuh ini ukurannya Mas ini coba dia ukurannya ini alat yang dipakai untuk ngukur apa tuh pelat biasa-pelat biasa nih Mas biar kita nggak ngukur-ngukur berapa senti tidak usah ini langsung ini pedomannya ini begini ya tuh berapa tuh diukur pasnya itu coba di biar tuh selanjutnya ini ukurannya pasti begini begini masih masih bu pas kali sini di potok ande potokan kalau pakai ini lurus Mas enggak pakai dibukul-bukul sama nancal sudah ini lurus sangat membantu ini mas ini lantai bak belakang ini ah pokoknya diambil sepertinya aja jadi 90 derajat 90 derajat bisa cuman ini sepertinya gimana bentuknya lantai bak kemiringannya gimana itu ini ukurannya ini jadi kita kita nak ngukur-ngukulat dipakai meteran juga ini langsung paten sudah aku lagi Mas terus kurang nggak ya Nah tuh ini hanya contoh Mas ini ini kan lubang-lubang ini tekas ini ambil yang baru ya masih baru emang-emang ini ketebalannya 0,8 ini 0909090909 ini ketebalan pelatnya kurang-kurangnya selamat datang mereka sesuai ukuran bikin panjang segini bisa nanti kalau bikin bak ini hanya sekedar contoh Mas ini kalau panjangnya panjangnya cuma satu koma berapa tadi 1,7 bisa ini cuman ini ini hanya sekedar contoh fungsi ini kalau teman-teman pengen bikin bak full full galvanis insya Allah bisa nah itu cukup yang tepat ya itu tasno itu selain ukuran Mas terus birunya dibalik enak deh nah ini nah ini nah itu itu kurangnya terus kok terus terus kurang deh kurang ini sudah mulai nampak dibalik lagi nasi ke wajah bibirnya tas terus ambil ini tinggal lekuk nah gitu udah cepat Mas kalau pakai ini Mas bagus cepat praktis terus udah cukup kok nggak salah nggak jangan meram ini sudah nampak ini lantai buka ini lantai buka ini kekurang kurang-kurang kurang-kurang dibalik Mas ini sebaliknya saya bisa dikait-kait sama bau langsung ini tekan-tekan cukup dulu kurang-kurang kurang rapat buka satu aja nih terus berdiri terus nih kan alat bantu sederhana tapi fungsinya itu sangat membantu ini bikinnya 5 hari ini bikinnya sendiri cuman besinya tuh mahal mas sekarang mas per kilo tuh 13.000 per kilo tempoh hari saya ngomong 13.000 per meter bukan maksudnya per kilo per kilo besinya tuh beli di loa mas fungsinya sama ini alat-alat toko ini kalau beli di toko mahal harganya mahal kalau saya enggak mampu lah kalau saya beli emang-emang duit Mas nah bikin sendiri yang penting fungsinya sama ini seperti ini kan sudah lantai bebat mas kasih jadi mampu dimana subscribe mas ya tolong di subscribe biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dibantu subscribe lah ini bermanfaat Mas walaupun seperti ini maaf manfaatnya banyak nih menginispirasi semua teman-teman ini subscribe jangan lupa kurang-kurang kurang-kurang nah itu enggak usah ditutup imasnya jadi di dalam tebak presisi kabus Oh sampai jadi hai 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 ini terus lanjut-lanjut sampai habis nanti jikira bohongan nanti lanjut sampai habis tuh biar teman-teman tuh pada tahu gimana fungsinya seperti itu biar bermanfaat jangan lupa subscribe ya ini sudah lantai kebak mas belakang Oh sampai jadi sampai habis ini bikinan sendiri nih mas nah cuman itu kalau beli sih masak boleh lima juta enggak boleh nih lima hari bikinnya tuh lima hari ini mas tapi fungsinya bertahun-tahun bikinnya lima hari dunia bertahun-tahun ini mas hasilnya mas bagus mas penceng lurus ini ketebalannya platnya ini 0909 ini plat bekas ini mas karena ini hanya sekedar contoh aja misalnya bikin lantai bak belakang itu seperti ini caranya full bisa-bisa ini mas hasilnya mas presisi lurus Tumas kenceng Mas kenceng Mas sangat kenceng sangat presisi bagus ini Hai gini hanya sekitar contoh ini ini alatnya ini masih ini juga tidak usah pakai di apa tuh sama baut-baut kalau nggak usah ini tinggal motong sendiri ini motong sendirinya ini satu hari ini satu hari motong ini mas motong ini miring ini profilnya profilnya netnya pakai kreta apa namanya didalui kalau saya krap-krap ini ini mahalnya kalau nyeklap ini saya pernah lebih dari 500 ribu mas nyeklap ini bikin sendiri aja lah bikin sendiri udah percaya kalian pasti bisa semua jangan lupa di subscribe ya biar sama-sama ada manfaatnya kesampaian bermanfaat ke kami juga sangat bermanfaat Oke terima kasih wassalamualaikum sampai sampai ketemu di lain waktu